bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman video ini saya mau bagi bagi pengalaman saya tentang pembukuan online shop ini part 1 jadi ini basicnya aja kalau misalkan animonya bagus insyaallah ada part 2 part 3 part 4 yang mungkin lebih advance dan lebih apa ya lebih ngejelimet gitu nah ini basicnya aja oke kita mulai langsung pertama pembukuan itu ada yang baku ya sekali lagi yang baku itu ada 3 mungkin teman teman sering dengar pertama itu namanya neraca yang kedua itu namanya laba rugi yang ketiga itu namanya aruskas neraca laba rugi aruskas kalau bahasa kerennya nih neraca itu balance sheet lalu laba rugi itu income statement lalu aruskas itu namanya cash flow bahasa kerennya ini pembukuan baku ya yang dipakai untuk pajak yang dipakai untuk apa ya orang akuntan dan sebagainya itu terbagi menjadi tiga yang utama ini nah ini apakah harus diikuti gak harus yang jelas kalau teman teman disini yang apalagi yang newbie sudah sadar bahwa pembukuan itu penting kesadaran teman teman untuk melakukan pembukuan juga itu sudah bagus tapi apakah harus dengan persis ada neracanya ada laba ruginya ada aruskasnya itu itu belum tentu karena menurut saya yang paling penting untuk online shop itu adalah cash flow alias aruskas ini yang paling penting khususnya untuk pemula yang kurang lebih kurang dari dua tahun kurang dari dua tahun itu yang penting perputaran uang gak mikirin income statement gak mikirin balance sheet yang dimana di dalamnya itu ada kayak ngitung aset ngitung apa ngitung pajak ngitung macam-macam jadi yang menurut saya yang paling penting itu adalah cash flow untuk penjual online yang kurang dari dua tahun apa itu cash flow lengkapnya detailnya silahkan aja teman teman googling cuman kurang lebih seperti ini yaitu menghitung uang masuk dikurangi uang keluar intinya gitu uang masuk dikurangi uang keluar ini aktual ya teman teman hati hati ini harus aktual artinya kalau uang masuknya itu ke rekeningnya Shopee alias masih di dompet Shopee belum dimasuk ke rekening kita itu belum kehitung omset belum kehitung sales belum kehitung uang masuk kenapa bisa jadi gak jadi datang kan si uangnya apalagi kalau ngeliatin dari seller center di seller center omsetnya misalkan 5 juta ternyata yang masuk gak akan 5 juta itu karena omset 5 juta karena dia ada delay nya apalagi pengiriman online kan sistem escrow ini barang baru di eh uang baru dicairkan ketika barang sampai itu 5 juta itu terbagi bagi menjadi 2 hari 3 hari 4 hari dan seterusnya dan seterusnya makanya seller center itu gak gak mencerminkan omset aktual jadi cash flow itu sesederhana uang masuk dikurangi uang keluar nanti kita akan praktek yang pertama yang teman teman harus lakukan adalah kita klasifikasi dulu unsurnya jadi unsurnya ada apa aja ada sales ada operasional atau omset ya omset operasional marketing gaji pajak udah nanti nanti akan saya cek saya juga lupa ada titunya eh si unsurnya itu apa nah ini pakai data validation di Google sheet itu udah enak banget sehingga teman-teman bisa konsisten ketika masukin omset ya omset ketika masukin eh operasional ya operasional ketika masukin marketing ya marketing nggak salah ketik jadi marketing nggak jadi operasi op nggak pakai eh ya operasional harusnya kan operasional dan seterusnya lalu itu dimasukin ke data log jadi data log itu di eh teman-teman harus input setiap ada pengeluaran ini harus disiplin banyak sekali orang yang ngaku bahwa oh pembukuan penting tapi nggak disiplin aja udah nanti aja dikumpulin dulu baru dimasukin nanti sebulan sekali ah itu itu namanya menunda masalah harus disiplin paling telat itu seminggu sekali kalau saya bahkan melakukannya seminggu eh setiap hari setiap hari kadang kalau misalnya lagi free setiap ada pengeluaran langsung saya input di lognya jadi log itu apa itu tanggalnya berapa pengeluarannya apa nominalnya berapa jadi ada tiga tanggal eh unsurnya apa lalu nominalnya berapa nanti akan saya lihat praktek ya lalu terakhir udah ada dua ini kita bisa agregasi pakai sum if atau sum if sama aja jadi di agregasi sales di hari ini berapa operasional di hari ini berapa itu bisa dilakukan itu menggunakan rumus pakai Google Sheet nah saran saya tetap menggunakan Google Sheet tidak pakai Excel karena Google Sheet itu eh cloud ya kita bisa bukanya dimana aja walaupun sekarang ada Microsoft OneDrive saya belum terbiasa Microsoft OneDrive karena tetap karena bukannya enggak di browser ya tetap harus klik kanan open Excel ada juga open in browser tapi eh ya belum biasa aja jadi saran saya tetap Google Sheet karena tips-tips selanjutnya dari saya kemungkinan besar pakainya Google Sheet Oke kita praktek pertama dari klasifikasi unsur jadi teman-teman ini saya sudah punya cashflow brand baru saya namanya Deephood dia itu ada ini lognya kayak gini ada tanggal post atau unsur ya sama aja unsur lalu nominal lalu ada keterangan ini keterangan bebas aja ngisinya apa aja yang penting mengingatkan teman-teman teman-teman mengeluarkan biaya apa sih ketika di tanggal itu nah ini tanggalnya jelas ya formatnya harus di standarkan macem-macem kalau saya formatnya itu seperti ini diawali dengan tahun dulu tahun bulan lalu tanggal lalu post atau unsurnya itu bisa drop down kayak gini jadi tinggal kita pilih operasional marketing sales atau dan seterusnya caranya gimana buat yang belum tahu nih klikkan klik kanan aja di sel yang mau digituin yang ada drop down ini klik kanan lalu view more cell actions lalu ada data validation jadi disini langsung pilih list of a range atau list of items kalau mau manual list of items lalu masukkan misalkan A, B, C klik save nanti akan muncul kayak gini lalu ada keluar A, B, C di bawahnya juga A, B, C kalau mau B tinggal klik aja kalau mau A tinggal klik aja jadinya lebih praktis dan menghindari salah ketik oke kalau mau hapus tinggal drag aja lalu klik kanan lalu remove data validation lalu remove validation nah untuk online shop sepengalaman kan saya itu enggak jauh dari ini aja sih pengeluaran atau pemasukan itu yaitu operasional operasional itu apa seperti lakban seperti akuagalon seperti kopi seperti kertas dan lain sebagainya kontrakan juga kehitungnya operasional lalu ada marketing marketing itu yang relate langsung ke advertising jadi Facebook ads Google ads Shopee ads Tokopedia ads Lazada ads pasang banner di jalan tol apapun itu itu marketing biaya marketing diklasifikasikan marketing lalu selesai sini omset jadi saya mengklasifikannya pakai kata selesai teman-teman bisa omset atau pemasukan itu bebas aja atau cash in juga boleh itu makanya kalau selesai itu dia bentuknya adalah plus jadi plus 970.000 kalau ini ada dalam kurung itu dalam bahasa finance itu artinya minus atau pengeluaran jadi ini plus habis sales gaji nah gajinya berapa kalau ada pengeluaran gaji berapa stok ini kalau teman-teman beli barang jadi jadi ini HPP unsur HPP salah satunya ini jadi kalau beli jadi seller beli berapa ke 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 supplier anda disitu tulisannya stok lalu pinjaman jika ada lalu pajak jika ada nah berkisar di ini aja jadi gak akan macem-macem kemana klasifikasikannya berdasarkan ini dan sekali lagi ingat bahwa sales itu adalah yang uang masuk asli jadi kita ngitung uang beneran bukan uang di seller center bukan di apa bukan di data marketplace bukan di data website tapi di uang beneran yang sudah masuk jadi baru dicantumkan salesnya ketika memang uang sudah masuk lalu selanjutnya saya akan lihat lognya sudah ya ini lognya kayak gini jadi di awali dengan tanggal pos atau unsur nominalnya berapa keterangan jika mau lalu di agregasikan jadi agregasinya apa pakai sum ifs jadi agregasinya berdasarkan yang tadi penjualan berapa hutang pihutang jika ada lalu stok kain ini kalau kalau saya dicacah lagi jadi 4 ada stok kain ada stok jahit ada stok om om itu jadi reseller ya atau ada stok lain-lain contohnya beli kayak aksesoris lighting dan lain sebagainya lalu operating activities itu operasional harian marketing sama gaji karyawan jadi marketing sama gaji karyawan itu sebenarnya masih juga operating activities ya jadi tiga mata ini tiga unsur ini operasional harian marketing sama gaji karyawan adalah yang menopang harian dari teman-teman menopang bisnisnya teman-teman menopang makanya disebut operating activities lalu dividend tax ini abaikan aja kalau misalkan untuk penjual yang baru nah ini penting teman-teman harus tahu untuk bahasa indonesianya cari aja banyak banget contoh-contohnya cuman asalkan ininya sudah rapi lognya sudah rapi nanti pembukuannya mau gimana juga sudah enak tinggal di tinggal di agregasi aja pakai sum ifs bisa terhadap tanggal bisa terhadap si unsur pos pengeluaran tadi dan seterusnya oke mudah-mudahan ada yang mengerti ya mudah-mudahan mengerti dan dipraktekan supaya saya juga dapat amal jariahnya jika tidak atau ada kebingungan tuliskan saja di kolom komentar di bawah jika mau materi yang lebih lanjut insya Allah akan saya buatkan part 2 part 3 dan part seterusnya tentang apanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax